Orang ulama Syafi'a'iyah yang hidup pada abad ke-10 Hijriah Mengenai tahun kelahiran beliau, referensi-referensi itu banyak tapi jarang yang menyebutkan Langsung ke guru dan mulit ya Guru-guru beliau itu sangat banyak, diantaranya adalah Syekh Syihabutin Aromli Syekh Syihabutin Aromli, Syekh Zagaria Al-Ansori Dan masih banyak lagi Ada pun murid-muridnya Murid-muridnya itu generasi-generasi Tahun 1000 Hijriah Langsung ke karya ya, karya beliau Karya beliau itu ada di bidang rafsir, namanya Ashiroj Al-Munir Ada di bidang fikih, di bidang fikih itu lumayan banyak Ada Muhnil Muhtaj, Fisar Hilmin Hajj Ada Syarfut Tambeh, Lishai Rozi Ada Syarful Bahjah, Libnil Wardi Terus dalam bidang nakwu, itu ada Apa namanya, Syarah Al-Ajurumiyah Terus ada juga, Syarah Al-Qiyah Ibnu Malik Namanya Fathul Ali Yil Malik Bisarhi Al-Qiyah Ibni Malik Ada Syarah Kotul Nada, namanya Muhtifun Nada Ada Syarah Syarah Syawahid Kotul Nada juga Di bidang syaraf, itu ada juga Namanya Al-Fathul Rabbani Disarhi Tasrifi Az-Zanjani, itu Tasrif Anzi Di bidang Balogu juga ada, beliau nakliki kitab Al-Mutawalnya, Syekh Saduddin At-Takhtazani Di bidang Tasawuh, beliau nyarai kitab Hikam Namanya Sawati'ul Hikam Ini untuk Syekh Khotil Ashirfi ini Sebenarnya ada karangan-karangan lain Terus, mengenai kewafatan beliau Beliau itu wafat tahun 1977 Hijriah Disini tertulis, ini ada tulisannya Makam Syekh Khotil Ashirfi ini Dan Syekh Al-Tiyah Al-Ajuri Syekh Al-Ajuri ini juga termasuk Apa namanya? Ulama Syafi'iyah juga Jadi beliau itu selatin dengan Syekh Abdullah Ashirqawi Eh, Syekh Muhammad bin Salim Al-Hibni Karena Syekh Abdullah Ashirqawi Dalam Sanat Fiki itu Biasanya mengambil dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Hibni Dan Syekh Al-Ajuri Dan disini ada yang menulis Ditulis disini Syekh Shadiq Al-Ajuri Jadi, dia adalah abahnya Syekh Ismail bin Shadiq Al-Ajuri Ini ada tulisannya disini Ya mungkin sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati